Ini pelajaran buat orang-orang yang juga hijrah secara makna Karena Nabi Gita Muhammad SAW telah bersabda La hijrata ba'dal fatah Tidak ada lagi hijrah setelah pembukaan negeri Mekah Setiap muslim harus mempertahankan negerinya mati-matian Apapun itu resikonya La hijrata ba'dal fatah Setelah pembukaan negeri Mekah tidak ada hijrah lagi Jadi Mekah dan Madinah harus dipertahankan oleh umat Islam Tapi yang ada saat ini adalah hijrah secara makna Berpindah kepada sesuatu yang lebih baik Amal yang lebih baik Bismillahirrahmanirrahim Orang yang hijrah secara makna Jangan ada terbersih di hatinya Mau cari ujian orang Mau cari ketenaraan Mau cari masa Manusia dicari Carinya apa Yaptaguna Fadlam minallahi Waridwana Itu yang kita cari Karunia Allah Ridhonya Allah Itu yang udah Allah aja Jadi Kalau yang dicari karunia dan ridhonya Allah Dia gak takut buat berhijrah Kayak dulu ada Saya dapat ceritanya dari guru saya Hadramut Al-Habib Umar bin Hafiz Hafizahullah Dari guru saya Cerita gini Ada satu orang Curhat Amal As-Syeikh Sa'rawi Rahimahullah As-Syeikh Sa'rawi Zabar Ulama besar di Mesir Ya As-Syeikh Ana sekarang Katanya ada satu orang curhat Ana sekarang Kerja Di Hotel Penginapan Tapi Tempat Ana Bekerja itu Jual Khomer Dan Ada Hiburan Maksiat Hiburannya Maksiat Udah gak usah disebutin Pokoknya Maksiat Kif As-Syeikh Sa'rawi Bilang Keluar Masih gak jawabannya Apa ya Keluar Gak usah kerja disitu Mengapain Harap Keluar Terus Ana gimana Nah itu pertanyaan pada umumnya kan orang Dia yang nanya Dijawab Biasa Ada pertanyaan Terus kita gimana Keluarga kita gimana As-Syeikh Sa'rawi Bawakan firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala Wa mayyattaqillaha Yajaallahu Makhraja Wa yarzuqhu Minhaithula Ya tasir Sudah ada ayatnya Kata saya Dan siapa saja yang takwa sama Allah Ya kan Allah keluarkan Kesulitannya Allah kirimkan Rizki yang tak terluka Dia balik bertanya Jalan keluar sama Rizkinya Gimana Loh Ente ikutin urutan Quran Dom Kata Saya Sa'rawi Disuruhnya apa dulu Takwa dulu Ente hijrah Ente bertakwa sama Allah Disuruhnya takwa dulu sama Allah Baru setelah takwa Jalan keluar Didatengin sama Allah Rizki juga akan didatengin sama Allah Yakin dia Akhirnya dia Keluar Begitu dia keluar Para hadirin dan hadirat sekalian Dia taubatan nasuhah Dia yang wajib-wajib Dia jalanin Yang sunnah-sunnah Pokoknya pendekatan diri Total kepada Allah Subhanahu Dapat lagi pekerjaan Dapat pekerjaan di mana? Di perhotelan Tapi hotelnya di Madinah Melayani jamaah Umrah dan haji Ya salam Ya salam Begitu Ini kisah nyata Saya dapat dari guru saya Dan beliau ini yang Yang akhirnya Kerjanya di hotel Madinah Ini muridnya Seksarau Begitu Soal kita Yakin gak dengan Karunia Allah? Yakin gak dengan Ridha Allah? Harus yakin dong Ini kan masalah umah Di akhir zaman ini Adalah faktor keyakinannya Semoga Allah ampunin Dasar-dasar kita Assalamualaikum Bersama Salih Sapa TV Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K.